Intro Ciburui merupakan nama sebuah kampung di desa Pamalayan, kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Bataknya di kagi gunung Cikurai, terlewati oleh tiga sungai kecil atau orang sekitar menyebutnya Wahangan, yakni sebelah timur Wahangan Cisaat, sebelah utara Wahangan Baranang Siang, dan di sebelah barat Wahangan Ciburui. Di kampung ini terdapat sebuah situs kebuyutan yang merupakan peninggalan zaman Prabu Siliwangi, yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya Prabu Kian Santang. Konon tempat ini dulunya merupakan tempat khusus bagi orang-orang berilmu tinggi. Sebagai tempat yang memiliki peninggalan arkeologis, kebuyutan Ciburui memiliki rupa-rupa bangunan seperti bumi pada leman atau tempat penyimpanan benda-benda naskah kuno, daun lontar, dan nipan. Bumi Patamon atau tempat penyimpanan benda-benda tajam seperti keris, hujang, trisula, dan alat kesenian goong renteng, dan lumbung padi atau leit, tempat penyimpanan bahan makanan terutama padi. Alat kesenian goong renteng yang ditemukan di daerah ini merupakan cikal bakal dari kesenian degung yang ada sekarang ini. Selain itu, salah satu keunikan lainnya dari situs Ciburui ini adalah adanya keturunan yang memiliki keistimewaan yang berbeda dari yang lainnya. Keistimewaan itu terletak pada figmen kulit yang berbeda dari kebanyakan orang. Jika biasanya rata-rata orang Sunda memiliki kulit putih atau sawamata, namun lain halnya dengan beberapa orang di kampung Ciburui ini. Mereka terlahir dengan kulit putih pucat dan rambut pirang yang populer dengan sebutan albino. Menariknya, orang yang berkulit albino di kampung ini terlahir dari keluarga yang memiliki kulit sawamata, sebagaimana orang Sunda pada umumnya. Keberadaan penduduk yang berkulit putih pucat dan berambut pirang sudah bukan hal yang aneh lagi bagi masyarakat kampung Ciburui. Pasalnya, menurut masyarakat setempat, hal itu karena zaman dahulu kampung ini ditinggali oleh kalangan warga Belanda. Jadi, orang yang memiliki ciri seperti itu merupakan keturunan Belanda atau warga setempat menyebutnya generasi Walanda. Hal tersebut juga dikuatkan oleh tokoh-tokoh kampung setempat bahwa anak albino seolah merupakan titisan yang akan terus berlanjut hingga anak cucu mereka nanti. Konon, zaman dahulu ada seorang warga Belanda yang kala itu tengah melakukan ziarah ke salah satu makam yang berada di kabuyutan Ciburui Garut. Dalam ziarahnya, ia mendapatkan sebuah kecebong yang berwarna putih yang sekaligus dianggap sebagai petunjuk yang mengharuskan warga Belanda itu mendalami budaya dan keilmuan Sunda. Kemudian, orang Belanda tersebut mendapatkan wangsit bahwa dirinya harus meninggalkan sesuatu kepada warga Ciburui di mana makam tersebut ada. Hal itu dipercaya dan dilaksanakan oleh orang Belanda tersebut. Lalu, ia menempelkan jarinya ke perut wanita yang tengah hamil. Semenjak itulah, banyak warga kampung Ciburui yang melahirkan anaknya memiliki gen albino. Seorang albino yang memiliki mata, rambut, serta kulit yang berwarna lebih pucat dan lebih terang memang akan terlihat jelas berbeda dibandingkan dengan ras asalnya. Namun, hal itu tak jarang dari mereka yang justru mendapatkan diskriminasi dari masyarakat lain yang memiliki kondisi normal. Bahkan sumpah serapa atau kutukan hingga dianggap aneh pun kerap mereka dapatkan. Padahal, mendapatkan pigment yang unik ini bukanlah hal yang mereka minta dan harapkan dan tak perlu ada yang disalahkan. Bagi warga kampung Ciburui, khususnya yang memiliki pigment unik yang tidak sama dengan warga lain yang ada di sekitar kampung tersebut, mendapatkan ejekan dan hinaan sudah biasa. Perlu diketahui, albinismo atau albino merupakan kondisi tubuh yang mengalami kelainan dalam memproduksi melamin pada kulit, sehingga menimbulkan efek kulit berwarna putih pucat yang menyebar hingga ke rambut. Kondisi tersebut tidak menular dan hanya bisa diturunkan oleh keturunan sebelumnya yang memiliki kelainan serupa. Semua kalangan maupun etnis bisa mengalami kondisi tersebut dan kondisi albino tidak dapat disembuhkan, namun albino tidak berpengaruh terhadap aktivitas sehari-hari bagi penderitanya. Saat ini di kampung Ciburui, terdapat 9 orang yang memiliki pigment kulit dan rambut albino, mulai dari anak-anak yang masih balita hingga manula. Sebenarnya, penduduk albino juga terdapat di kampung lain di Garut, namun umumnya hanya 1 atau 2 orang saja, seperti di desa Pamalayan dan Siderang Datar. Itu pun bisa jadi warga albino yang masih keturunan warga Ciburui. Terima kasih telah menonton!